Menyusul laporan warga ke polisi dengan dugaan penganyayaan yang dilakukan Oknum Pengamanan, salah satu pengembang perumahan di Palembang. Pihak pengembang membantah tuduhan warga tersebut. Pengembang perumahan di Palembang menerangkan, awalnya pelapor dan pihak pengembang sempat berdebat karena tak menemui kesepakatan saat mediasi pembayaran sisa penjualan tanah. Karena pelapor berbicara kasar dan keras, membuat petugas internal pengembang perumahan mencoba menenangkan pelapor. Dengan membawanya keluar ruang mediasi dan tak ada penganyayaan saat itu. Juga karena bentak-bentak keras, pintu marketing itu rada sedikit terbuka, disana ada konsumen, maka akhirnya dari security kita untuk supaya keduanya supaya tidak emosional, maka yang satu untuk dipersilakan dulu untuk keluar, untuk menahan diri dari emosional. Sedang saya, saya juga tahu supaya menahan diri semuanya ini ya saya naik ke atas. Jadi benar-benar saya tidak tahu dan saya mengenai pengeroyokan tersebut. Dari laporan yang dibuat pelapor, pengembang perumahan siap dipanggil dan akan melaporkan balik pelapor. Yudhiki Suwanto, Kompas TV, Palembang Kompas TV, Palembang Kompas TV, Palembang Kompas TV, Palembang